Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Ariswandi Di hashtag PDKT Saham Kemarin kita sudah bahas mengenai PDKT PT Adaro Mineral Indonesia Salah satu anak perusahaan Yang dimiliki oleh Adaro Nah kali ini kita akan PDKT sedikit Ke Adaro Energi Indonesia Oke langsung saja Langsung di PT Bursa Efek Indonesia Nah setelah di kondisi seperti ini Teman-teman pilih PT Bursa Efek Indonesia Pilih perusahaan tercatat Pilih profil perusahaan tercatat Dan setelah itu klik kata kuncinya Adaro Nah ini ada Adaro Lagi Lalu klik cari Di sini klik Adaro ini sudah IPO Ini sel public offering Dan sahamnya sudah dimiliki oleh masyarakat Perumumnya itu pertanggal 16 dulu di 2008 Wow sudah Berapa tahun itu 18 10 Sekitar ya 12 12 tahun 13 tahun Klik PT Adaro Energi Dan kita bisa lihat di sini Sejarah dividennya Tahun 2021 kemarin Sempat membagikan dividen 7.350 juta Kepada peningkatan sahamnya Dan di sini kita bisa lihat Pencatatan sahamnya Dan setiap tindakan yang diambil Perusahaan Akan diumumkan di sini Setiap tindakan Yang berkaitan dengan perusahaan Info perdagangan Harga sahamnya Sekarang Sekitar Kalau tidak salah 3.190 Dan di sini kita bisa lihat Sejarah dividen Kayaknya biasanya tidak ada Nah Untuk sejarah dividen ini ada Historical Nah kita fokus ke sini saja Di profilnya Kita bisa lihat Namanya PT Adaro Dudukannya di Jakarta Rasuna Syait Dan di sini ada situsnya Tanggal PT Tanya Norsi Juli Pakon Utama Pertambangan Batubara Bidang usahanya Batubara Cold Mining Sektor Energi Subsektor Minyak, Gas dan Batubara Industri Batubara Produksi Batubara Dan bisa kita lihat di sini Sekretaris perusahaannya Ada Pak Mahardika Putranto Dan ikutilah Dewan Dewan Atau Direksi Pak Garibaldi Tauhir Kayaknya kalau tidak salah Dia Komisaris D.D.P. Minerali Tadi Dan di sini Ada beberapa banyak Direkturnya Dan di sini bisa kita lihat Untuk Dewan Komisaris Dikatul Pak Edwin Suweryat Jaya Dan ikuti beberapa Komisaris Dan bisa kita lihat di sini Komite Auditnya Ada Pak Muhammad Effendi Di Ketoyul Pak Muhammad Effendi Dan di sini Kita bisa lihat Pemegang sahamnya itu Ada PT Adaro Strategis Investment Sejumlah 43,91% Sangat banyak sekali ya Dan di sini ada Pak Garibaldi Tauhir Yang selaku Presiden Direktur Atau Direktur utama Di PT Adaro Dan dia juga menjebat Di Dewan Komisaris Di PT Adaro Mineral Indonesia Yang baru saja IPU Pada bulan Februari Kalau saja Januari Dan di sini bisa kita lihat Diikuti relanya ini Masyarakat pada umumnya Sejumlah 49,91% Ini sangat jumlah Banyak Banyak sekali Dan di sini ada Edwin Suweryat Jaya Dia Menerang saham Sejumlah 3,29% Diikuti Bapak Insinyur T.A.R.O.S. Kita tahu bahwa Ini adalah Dia salah satu Dewan Komisaris Bagus Bagus Karena pengurus Di dalam satu perusahaan Sendiri saja Investasi Kepada Dimandai Tempat bekerja Mungkin Apabila dia Mempunyai Etos kerja yang tinggi Pasti dia akan berjuang Untuk berusaha Semaksimil yang mungkin Agar Perusahaannya untung Bukan buntung Nah Coba kita cek Saham Adaro Nah kita lihat Market capnya Market capnya itu Tadi yang Perusahaannya sekitar 100 Lebih Rp. Nah ini kita bisa lihat 101 Rp. Hampir sama Market capnya Dan di sini Kita bisa lihat Sejarah Sejarah Keringkan sahamnya Sudah lumayan tinggi Dan di sini kita bisa lihat Market capnya X ratio Terus Di sini kita bisa melihat Bahwa Adaro Sebuah perusahaan Bertambangan batu bar Yang berkantor Pusat di Jakarta Sepanjang tahun dulu Perusahaan ini berhasil Memperkutus batu bar Sebanyak 59 ton Wow Sangat banyak sekali Nama bersihnya 435 6 menaikan Dan ini Perusahaannya PT Adaro Mineral Bisa kita lihat Bahwa Ininya adalah PDKT Untuk pada Siang hari ini Coba kita Share Siapa ini Sosok Kalau saya Nggak salah Dia adalah Salah satu Jalan Ipo Goto Potensi Tari optimis Performa bisnis Goto Setelah Ipo Mengkilap Profil Profil Jadi begitu Semen PDKT Kita harus Betul-betul Mengeceknya Inilah Sosok beliau Karibaldi Tauhir Pengusaha Gitu Teman-teman Oke Mungkin Segitu Saja Videonya Coba kita Sekali lagi Cek Siapa Sosok beliau Nah Inilah Sosoknya Vaedwin Swerjaya Wow Oke Mungkin segitu Saja videonya Kalau ada pertanyaan Silahkan Chat saya Bisa Via Instagram Di Dan bisa Juga Di situ Oke See you Next video Jangan lupa PDKT Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu